Nomor 3 Sojakwa itu membuat harta menjadi berkah Ya Rasulullah SAW bersabda dalam hadis yang suhi Dikeluarkan imam muslim Harta itu tidak akan berkurang dengan sedekah Tidak ada Yang ada malah bertambah Ini adalah pengetahuan yang tidak diketahui Kecuali orang yang beriman Karena menurut kalkulasi manusia Yang namanya kita itu mengeluarkan sesuatu Itu pasti berkurang Itu kalkulasinya manusia Maka carilah memandang sesuatu Maka pandanglah sesuatu itu dengan cara pandang Allah Kalau kita selalu cara pikir kita pakai kalkulasi dunia Kita ngasih sesuatu Kita mengeluarkan harta kita Pasti berkurang Tapi kalau kita memakai cara Kalau kamu itu syukur Maka aku tambah nikmatku kepada kamu Maka harus kita hadirkan dalam hati kita Untuk membelinya kepada orang lain Dan harta kita tidak berkurang Rasulullah SAW didatangi oleh seorang sohabat Ya Rasulullah SAW Ya Rasulullah SAW Mendapati aku ini mengeluhkan Hatiku yang keras Hatiku yang tidak tenteram Berikan nasihatmu ya Rasulullah SAW Rasulullah SAW Mengatakan Apakah kamu ingin hatimu menjadi lembut Apakah kamu ingin hatimu lembut Dan kamu ingin mendapati semua kebutuhan hidupmu Ya Rasulullah SAW Berikan makanan kepada anak yatim Dan usap kepalanya anak yatim Yatim biatu Gak punya bapak Gak punya emak Siapa yang mengusap kepalanya Ya Kenapa disebutkan mengusap kepala Suf Perhatikan Suf ituarnya lihatlah Suf Kenapa disebutkan dalam hadis ini Mengusap kepala Kok tidak cukup Berikan makanan Karena yang dibutuhkan Yang dibutuhkan Anak yatim itu tidak sekedar materi Membangun jiwanya anak yatim itu penting Anak yatim itu Dalam kebahagiaannya loh dia sedih Kita punya Kita punya anak Kita judai Supaya pinter Ya Dia belajar Semangat Dimotivasi oleh orang tuanya Sampai Datanglah hari Imtihan Hari ujian sekolah Setelah dilihat Diomongi sama ayahnya Sama papanya Nah Nanti kalau nilainmu bagus Ya Papa akan ngasih kau hadiah Sepeda baru Ini anak Terbangun jiwanya Termotivasi jiwanya Semangat Menggebu-gebu Dapat dukungan orang tua Dapat bimbingan orang tua Setelah berhasil Dilihat nilainya bagus Kembira Dan dia mengatakan Ya Baba Baba Papa Abi Abi nilainku bagus Malah dia Bandingkan dengan anak yatim Bandingkan dengan anak yatim Seandainya nilainya bagus pun Dan nilainya indah Bahkan nilainya tinggi Gitu bingung Memeluapkan bagian kepada siapa Hanya mengadarkan Hanya ingin menyampaikan Dia gak berharap hadiah Hadiah jadi siapa Hanya untuk mengeluarkan Kebahagiaannya Kepada siapa dia itu Anak yatim Makanya Rasulullah S.A.W. mengatakan Dalam bahas ini Usaflah kepalanya Bukan berilah Rasulullah memberi contoh Karena dengan mengusap kepala itu Kita itu merasa bersamanya Kita membangun motivasi Kepadanya Kita seakan-akan menjadi Punggungnya anak itu Dan itu harus Mulai melalui Ramadan ini Harus kita asa Kepekaan kita Jadilah orang tua Bagi anak yatim Bahkan Abdul bin Umar itu Tidak pernah makan Kecuali ada anak yatim Di sampingnya Abdul bin Umar Abdul bin Umar Tidak pernah makan Kecuali ada anak yatim Makanya Penting Ada hadis yang berbunyi Yang semoga Hadis ini menjadi Motivasi kita Ada hadis yang berbunyi Seperti ini Tidaklah kalian Diberi rezeki oleh Allah Tidaklah kalian Ditolong oleh Allah Jilat Yudu'afa'iku Karena adanya Orang-orang lemah Di sisimu Kenapa Kok kita ditolong Allah Kenapa Kok kita diberi rezeki oleh Allah Karena kita memberi Orang yang lemah Anak yatim kita kasih Anak yatim tersenyum Dia mengucapkan Alhamdulillah Dia memuji Allah Karena Pemberianmu Lisanya tergerak Untuk memuji Allah Undang selamat Alhamdulillah Jazakallah khair Makanya Nabi mengatakan Hal tunsoruna Waturzakuna Illa bidu'afa'iku Tidaklah kamu Diberi rezeki Dan tidaklah Kamu ditolong oleh Allah Kecuali karena Ada orang lemah Di antara kalian Yang kamu tanggung Makanya Kalau ada anak yatim Sebenarnya itu Itu artinya Anak yatim itu Bukan artinya kita Saya mau tanya Tolong dijawab Anak yatim itu Sudah punya Catatan rezeki Yang mana Sejak bayi itu Sudah ada Catatan rezeki Tapi kan Tidak mungkin Langsung Lalu turunkan Dari langit Terus dikasihkan Anak kecil ini Tidak mungkin Terus dilewatkan Siapa Dilewatkan Orang yang Menyantuninya Jadi kalau Anda nyantun Anak yatim Jangan pernah Anak yatim Anda punya pikiran Itu harta saya Saya berikan Tidak Tidak Kurang sama sekali Itu miliknya Anak yatim Dilewatkan Anda Maka Jadilah Orang-orang Yang menjadi Wasilah Kebaikan Jadilah Pembuka Pintu Kebaikan Dan Jadilah Penutup Pintu Kejelekan Itu Semboyan Muslim Itu harus Jadilah Jadilah Pembuka Pembuka Pintu Kebaikan Sehingga Kalau ada Orang yang Melewati Pintu Itu Empu Akan Terus Dapat Pahala Dan Jadilah Seorang Yang menjadi Penutup Pintu Kejelekan Sehingga Setiap Orang yang Tidak Melakukan Maksiat Karena Pintu Itu Tertutup Kamu Mendapatkan Kebaikan Itu Siapapun Kita Peran Kita Itu Besar Apa Kecil Di Masyarakat Minimal Kita Ini Bukan Minimal Ini Luar Biasa Setiap Kita Individu Pribadi Yang Hadir Di Harus Punya Punya Motu Hidup Jadilah Pembuka Pintu Kebaikan Penutup Pintu Kejelekan